Tulung Agung adalah salah satu kabupaten yang terletak di Provinsi Jawa Timur dengan jumlah penduduk 1.040.490 jiwa dengan luas wilayah 1.055,65 km persegi. Tulung Agung terkenal sebagai salah satu dari beberapa daerah penghasil marmer terbesar di Indonesia. Salah satu permasalahan yang dihadapi di Kabupaten Tulung Agung adalah peningkatan angka kasus positif HIV-AIDS yang cukup signifikan. Akumulasi data kasus penemuan per bulan dari 2006 sampai 2020 mencapai angka 2.713 kasus positif HIV-AIDS yang menyebar di 19 kecamatan di Kabupaten Tulung Agung. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Ini menjadi sebuah politik tersendiri sehingga ketika mereka ingin berada di lingkungan masyarakat untuk bersama-sama belajar ilmu agama, itu mereka dapat stigma yang negatif. Nah, akhirnya mereka jadi minder. Mereka self-confidence-nya tidak terbentuk dengan baik. Nah, kembali pada konteks kebermaknaan hidup ini setelah mereka menerima sepatutus, perlu ada penguatan-penguatan lebih membutuhkan. Ruang rejim psikoterapi ini sangat pas untuk diberikan. Metode religion psikoterapi yang diterapkan melalui majelis Ta'lin Sinau Agawo menggunakan pendekatan subjective approach dengan psikoterapi hati yang meliputi. Membaca Al-Quran Al-Quran merupakan terapi yang pertama dan utama sebab di dalamnya memuat resep-resep mujarab yang menyembuhkan penyakit jiwa manusia. Yang kedua, sholat. Dengan sholat, seseorang dapat menjaga agamanya, jiwanya, akalnya, keturunan dan memelihara kehormatan dan harta benda. Dan dengan sholat, ia dapat menjaga akalnya agar terhindar dari segala hal yang membahayakan. Dan sholat mengandung doa yang dapat membebaskan manusia dari penyakit batin. Yang ketiga, berkaul dengan orang soleh. Di mana orang soleh adalah orang yang mampu mengintegrasikan dirinya dan mampu mengaktualisasikan potensinya dalam berbagai kehidupan. Sehingga ketika kita berkumpul dan bergaul dengan orang soleh, maka lambat laun akan ada perbaikan sifat dan akhlak. Yang keempat, melakukan puasa. Puasa adalah menahan diri dari segala hal yang dapat merusak citra fisik manusia, juga mampu menumbuhkan efek emosional yang positif. Menyadari kemahakuasaan Allah, menumbuhkan solidaritas dan keberulian pada orang lain. Yang kelima, memperbanyak salawat dan tikit. Dengan keduanya, sama halnya dengan terapi relaksasi dan juga semakin menekatkan diri kepada Allah SWT. Metode Relijian Psikoterapi ini kami berharap bisa ditingkatkan lagi dengan intensitas yang lebih bagus dan cakupan yang lebih luas lagi. Kami, dinas kesehatan, mendukung dan berharap bisa berkontribusi lebih banyak lagi untuk bagian. Demikian tadi metode Relijian Psikoterapi yang diterapkan di Majelis Taklim Sinau Agaomo yang mudah-mudahan bermanfaat bagi semuanya dan mudah-mudahan bisa menginspirasi dari inovasi teman-teman untuk melakukan penyuluhan. Wallahumma fiqlam memutarik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Hikmah Barfagi, Wakil Ketua Komisi DPRD Provinsi Jawa Timur. Saya sebagai pribadi maupun lembaga sangat mengapresiasi dan berubangga dengan langkah-langkah inisiatif yang dilakukan oleh para pemerhati, kawan-kawan pemerhati ODA, orang dengan HIV AIDS di Tulungapung yang mencoba mengembangkan terapi berbasis spiritual, yang metode ini mereka sebut sebagai Religious Psychotherapy. Saya berharap daerah-daerah lain, Kabupaten Kota lain, kawan-kawan pemerhati yang lain juga dapat mendesiminasi metode-metode serupa, sekaligus mewadai tempat curhat bersama, diskusi bersama di antara para ODA. Dan tentu pemerintah Kabupaten Kota dan Pemerintah Provinsi Jawa Timur berkewajiban memberikan fasilitasi dan berubungan agar kegiatan-kegiatan semacam ini menjadi lebih baik ke depannya. Demikian, selamat terus beraktifitas, tetap sehat kawan-kawan ODA, tetap sehat kawan-kawan pendamping dan pemerhati. Semoga hidup kita menjadi lebih bermakna di mata Tuhan dan di mata mata. Saya, Majelis Ta'atim Sinawa Gomo, saya akhirnya bisa mengerti yang dulu sama sekali belum mengenal Europe dan sekarang Alhamdulillah sudah bisa mengerti. Saya mengikuti Majelis Ta'atim ini dari awal. Yang saya dapat pada sampai hari ini banyak sekali manfaatnya, ya dari soal sholat, soal pengalaman ngaji, itu banyak sekali. Jadi perubahan saya untuk saat ini saya bisa lebih, sholat waktu lebih rajin, terus ditambah sholat sunatnya juga rajin, terus soal ibadah ke masjid-masjid itu juga rajin. Karena di Majelis ini sudah bisa menghapal surat-surat pendek. Sampai jumpa di video selanjutnya. Terima kasih.